Hai semuanya assalamualaikum bagaimana kabarnya baik-baik saja kan jumpa lagi bersama JJ di TV Jurnal tapi sebelum JJ lanjutkan informasi untuk anda bantu JJ untuk membangun channel ini sama-sama dengan klik tombol subscribe agar channel ini semakin banyak manfaat untuk banyak orang Usulan patung Jokowi bikin Gerindra kebakaran jenggot hehehe Prabowo mau dibuatkan juga laman kumparan 7 Oktober memberitakan bahwa masyarakat NTT khususnya yang berdomisili di daerah Tulakadi kejamatan Tasifeto Timur Kabupaten Belu punya rencana brilian yang menghidupkan destinasi wisata di daerah tersebut setelah ada pohon yang diberi nama pohon asam Jokowi karena masyarakat terkesan saat RI 1 berdialog dan membagikan uang sejumlah 112 juta kepada penduduk setempat kini masyarakat ingin dibuatkan patung Jokowi menurut Guntur Sakti selaku Kepala Biru Humas Kementerian Pariwisata keinginan dari kepala desa dan masyarakat tempat termasuk Pak Bupati jadi untuk memperkuat posisioningnya destinasi digital yang sedang mereka bangun itu selain ada pohon asam Pak Jokowi mereka juga ingin menghadirkan patung Pak Jokowi untuk menjadi daya tarik orang ingin datang ke sana nah pemicu dari ide brilian ini mungkin karena masyarakat sering mendengar atau melihat di media sosial ada banyak warga yang pamer foto sedang dibonceng dibonceng oleh Pak Ade Jokowi di salah satu bandara yang terletak di Jawa Tengah kita tahu bahwa sejak patung Pak Ade Jokowi bersebeda itu dibuat ada rasa penasaran bagi masyarakat untuk datang ke sana lalu mengabadikan fotonya dengan rasa bangga dan seperti biasanya berita ini langsung memicu pro dan kontra tak butuh waktu lama untuk partai berawal huruf K langsung bereaksi bagai pentol korek digoreskan ke pemantiknya bak orang kebakeran jenggot karena dibakar sendiri menurut ketua DPP Gerindra Ahmad Riza Patria seperti dikutip dari kumparan presiden Jokowi dianggap tidak berjasa untuk negeri ini sehingga harus dibikinkan patung Riza juga menambahkan selama Jokowi memimpin tidak ada prestasi yang ditorehkannya hanya masalah-masalah yang terus diciptakannya loh Pak Jokowi bikin patung untuk apa? Kan tidak baik, dolar kan lagi naik Pak Jokowi juga bukan pahlawan, masih banyak toko di seluruh Indonesia yang jasinya besar tidak minta dipikinin-pikinin patung Harap jangan ketawa membaca statement itu, sengaja saja ya saya tak tebal pada beberapa bagian untuk menunjukkan bahwa Bapak ARP asal jeplak sebagaimana koleganya dari Partai G yang punya wajah mirip X bintang iklan sabu cuci Lepaskanlah dulu soal rencana pembuatan patung tersebut kita mau bahas soal beberapa statement yang sengaja saya cetak dengan huruf kapital Mulai, yang pertama dianggap tidak berjasa Hmm yakin? ARP mungkin baru saja keluar dari gua lama tidak pecah berita atau di gadgetnya hanya ada kumpulan berita negatif soal pemerintahan Pak Jokowi karena ARP tidak paham bahwa selama 4 tahun ini Pak Jokowi sudah melakukan banyak sekali hal Seperti contohnya, pembangunan infrastruktur memulangkan free port ke Indonesia mendegaskan soal kedaulatan negara pada dunia internasional mensukseskan ASEAN Games 2018 dan masih banyak lagi jasa Pak Jokowi sejak ditetapkan secara rasa menjadi RI1 ingin berkata kotor tapi kok gak patut Yang kedua, hanya masalah-masalah yang diciptakan Pak Jokowi Hmm yakin? Cukup tunjukkan saja jejak digital dari gerombolan kubu Partai G dan kirimkan secara beruntun ke akun Twitter ARP kalau punya Jangan lupa berita sedetil-detilnya kasus Nenek Ratna Starumpait Hello Mr. ARP Seluruh Indonesia juga tahu kalau yang sering bikin masalah itu justru kubu oposisi dari pemerintahan Pak Jokowi Yang ketiga, minta dibikin patung Anggap saja ARP tahu berita ini dari membaca berarti dapat disimpulkan kalau pemahaman akan kalimat tersebut perlu dites ulang Ini mirip dengan kasus salah baca antara makan pakai sendok atau makan sendok yang dianggap sama oleh kelompok oposisi Pak D. Jokowi Hello, siapa juga yang minta dibuatkan patung kurang gawe ya Nopo? Jika dibaca dengan cermat, usulan untuk membuatkan patung Jokowi berasal dari masyarakatnya sendiri loh Please deh Nah, kelompok Partai G dan kawanannya memang suka begitu Mungkin mereka hanya iri karena Prabowo Subianto tidak ada yang usulkan dibuatkan patung atau bentuk lainnya Haa, bilang saja kalau mau dibuatkan patung juga Nanti bisa diusulkan ke Pemprov DKI Jakarta Siapa tahu ada dana sosial lebih seperti yang pernah dianggarkan untuk mengirim platnasarumpait ke tim buktu Eh, bukan ke Cili Patung apa? Usulan saya antaranya adalah ember bocor, kucing bertuliskan macan Asia, pentol korek raksasa, atau mercon bersumbu pendek, atau kardus Gimana? Masuk akal ga usulan JJ? Kalau ada yang mau menambahkan usulan lain, boleh tuh langsung ditulis di kolom komentar Begitulah kira-kira ditulis oleh Widodo SP di SeaWorld.com Jangan lupa untuk komentar dan like, plus share di sosial media kalian Subscribe juga ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!